Tertangkap basa tim Sukovindo oleh warga memasang alat pendeteksi di Muara Satuy. Satuy, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Rabu 21 Februari 2024. Tim Sukovindo Nyelonong secara diam-diam memasang alat pendeteksi debu di Muara Satuy RT-06. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pukul 12.35, yang diduga bertujuan agar bisa memanipulasi data. Kalau selama ini kegiatan aktivitas PT Arutmin Indonesia Satuy, seakan-akan tidak pernah melakukan pencemaran dampak polusi debu batubara ke warga Muara khususnya RT-05 dan RT-06. Desa Satuy Barat, Kecamatan Satuy, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Saat tim Sukovindo dikonfirmasi tim Awak Media Patroli 86, kami cuma menjalankan perintah oleh pihak PT Arutmin Indonesia Satuy, ucap tim Sukovindo kepada Awak Media Patroli 86.com. Pada saat tim PT Sukovindo tertangkap basa oleh warga setempat yang telah memasang alat pendeteksi debu di Muara Satuy lokasi RT-06, itu pun tanpa seizin atau sepengetahuan ketua RT dan aparatur Desa Satuy Barat selaku pemegang wilayah hukum pemerintahan di Desa Satuy Barat. Dan tim Sukovindo mengakui dan menjelaskan ke warga bahwa ini yang kedua kalinya, ke Muara Satuy memasang alat pendeteksi debu, itu pun dengan dasar perintah oleh pihak PT Arutmin Indonesia Satuy, yang mengetahui di bidang bagian lingkungan hidup. Kami dari PT Sukovindo, Banjarmasin yang diperintahkan oleh pihak PT Arutmin Indonesia Satuy, turun ke Muara Satuy memasang alat pendeteksi debu, mengenai hasil data deteksi debu itu langsung kami serahkan ke pihak PT Arutmin, tegas tim Sukovindo, pada saat diminta keterangannya oleh warga. Mendengar pengakuan yang disampaikan oleh pihak tim Sukovindo tersebut, Warga sangat merasa kecewa atas perilaku PT Arutmin Indonesia Satuy, yang mempunyai etikat kurang baik dan tidak profesional terhadap warga Muara Satuy. Padahal kita ketahui PT Arutmin Indonesia Satuy, salah satu perusahaan swasta punya, Bakri Group, yang terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Seharusnya pihak PT Arutmin Satuy berkewajiban mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan kesejahteraan dari aktivitas perusahaan yang berada di sekitar warga. Tim Patroli 86 Kalimantan Selatan melaporkan.